Assalamualaikum Jumpa lagi dengan channel saya Yosiana Saya selalu buat kita semuanya Dan semoga dimudahkan segala urusan kita Amin Teman-teman kesemuanya Hari ini mau masak daging sapi Ini saya mau Tumis sama bawang bombay Cabai hijau besar Dan cabai merah besar Sama satu siung bawang putih Kemudian Bumbu-bumbunya Ya itu-itu aja Ini saya pakai Merica hitam Minyak wijen Kaifen roiko Dan saya pakai Cau Arak Kecap asin Nah ini Ini cabai hijau besar hijaunya Ini sudah saya jadi bersih Ini saya potong dadu-dadu Terserah ya teman-teman Mau memotong kemana Terserah Karena ini saya menyesuaikan Irisan daging sapinya Kemudian bawang putihnya Saya cincang Dan untuk bawang bombaynya Ini saya iris Ini saya iris kecil-kecil ya Api korek Seperti korek api Karena Biar lebih wangi ya teman-teman Nanti saya tumis Bareng sama bawang putihnya Biar meresap wanginya Karena bubuk saya itu suka Bawang bombay yang warnanya Ungu Karena lebih sedap Untuk selanjutnya Ini daging sapinya Saya mau marinasi Ini pakai arak Karena arak ini bikin Daging itu lebih lunak Lebih empuk ya Ini saya pakai sedikit Setengah sendok Kemudian saya pakai Kaifen Atau Royco Penyedap rasa Kemudian dikasih Siaw Atau kecap asin Secukupnya aja Dan biar lebih wangi Ini saya kasih Dengan minyak pijen Atau mayau Ini saya pakai Hakjiu Atau merica hitam bubuk Ini agak banyak Gak apa-apa teman-teman ya Selain wangi Juga menghirangkan Bau amis Kemudian saya kasih Sama sun fun Atau Tepung kanji Kemudian aduk Dan ratakan Biar bumbunya meresap Setelah rata Diamkan selama 10 menit Atau 12 menit Biar bumbunya Meresap ya Teman-teman ya Dan untuk menunggu Untuk selanjutnya Saya akan mengerjakan Ini sayur ya Ini saya Mau nyanyur Say lanfa Atau brokoli Ini udah saya Rendam dari tadi Udah saya rendam Pakai air Garam dulu ya Ini tinggal saya cuci Udah saya Udah bersih ya Ini tinggal Berulang kali Ini udah Tiga kali Berarti lima kali Saya Menyici ini ya Sambil menunggu Air yang mendidih Nah untuk selanjutnya Ini sayur Cuma saya rebus Saja Teman-teman ya Ini karena Bumbu saya tuh Sukanya Yang cuma Direbus Atau disetim Gitu aja Gak suka Yang berminyak-minyak Tapi ini tetap Saya kasih Garam Sama sedikit Minyak Biar Sayurnya itu Tetap berwarna hijau Atau tetap Cantik Ini cepet Banget lunaknya Ya teman-teman Ini dicoba Udah lunak Karena dirasa Udah lunak Udah mateng Dampuk Ini saya diriskan Dulu teman-teman Di piring Cantik Jadi Saya tuh Jarang Sekali Kalau sayur Itu Ditumis Itu Jarang Banget Kebanyakan Cuma Direbus Aja Next Selanjutnya Selanjutnya Nyalakan kompor Kita tumis Kita tumis Daging Sapinya Yang pertama kali Ini bawang bombay Ini sama Bawang putihnya Saya tumis Sampai harum Sampai layu Biar benar-benar wangi Karena Masakan Kalau Dikasih bawang bombay Rasanya Lebih sedap Lebih wangi Jadi Sebelum Daging Ini saya tumis Saya Mau mematangkan Dulu Cabai merah Sama cabai hijau Besarnya Saya kasih Lagi Hakjil Atau Mereca hitam Nah ini Saya Tungis Bawang Cabai merah Sama cabai hijaunya Karena Ini keras banget Teman-teman Saya kasih Air sedikit Kemudian Saya tutup Biar matang Ya Teman-teman Ya Setelah Sudah matang Kita Angkat Dan untuk selanjutnya Kita Kasih Lagi Minyak Di sesi Yang terakhir Ini kita Tumis Daging Sapinya Karena Untuk Daging Sapi Ini Tidak Boleh Ditumis Terlalu Lama Teman-teman Terlalu Lama Ini Dagingnya Itu Bisa Alot Jadi Harus Cepet Ya Dikasih Sedikit Air Tambahkan Sedikit Hoyau Atau Cows Tiram Biar Rasanya Lebih Mantap Dan Untuk Selanjutnya Kita Masukkan Bawang Bombay Jama Tumisan Cabai Merah Cabai Hijaunya Kita Tumis Kita Tumis Jadi Satu Jadi Masakan Cina Itu Simple Mudah Praktis Sudah Matang Gitu Sudah Sudah Matang Sudah 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 Setelah Matikan Kompor kita taruh di piring yang cantik juga itu kan ada temannya sayurnya say lanfa atau brokoli ikannya daging sapi tumis daging sapi ini untuk makan siang teman-teman ya nah teman-temanku semuanya semoga bermanfaat siapa yang bingung mau masak apa bikin menu apa semoga setelah melihat channelnya Yesyana teman-teman dapat berinspirasi oh saya mau masak inilah kayak masaknya Mbak Yesyana nah teman-teman kesemuaannya terima kasih hadirnya like-nya, komen-nya subscribe-nya berkah selalu ke kita semuanya semoga dipermudah urusan kita, diperpanjang umur kita Yesyana akhirnya sampai disini akhir salam assalamualaikum selamat menikmati